Terima kasih. 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 Erick! Erick ini kasih sisa, Erick! Tolong Erick, Kak. Tolong Erick! Tolong Erick, Kak! Erick! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa? 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 Siapa sih pembunuhnya? Tinggal banget dia. Terima kasih. Udah terima kasih. Udah terang banget. Berarti gue semalam petiduran. Udah terang banget. Berarti gue semalam petiduran. terima kasih. Terima kasih. Erick. Erick. Terima kasih. Kamu mungkin Kamu mungkin Erick Kepraak Kepraak Kenapa nangis Bapak-bapak Abis dimarahin Bapak kamu Kamunya nakal Kali Kalau gak nakal Masa dimarahin Yaudah Gak usah nangis Kamu kan laki-laki Masa cengeng Om dulu aja Masih kecil Gak pernah nangis Serius om Emang om dulu Gak pernah nangis Waktu kecil Gak pernah Om cuman mewek doang Terus ngambeknya Guling-gulingan Di tanah Begitu Eh om gak tau Kalau di samping om itu Gak ada got Guling-gulingan Nyemplung Om ke got Malah gak jadiin mewek Jadinya apa dong om Jadi bau Iya kan Nyemplung Ke got Iya kan Kalau kamu gak pacarnya Nyemplung aja ke got Bau om Ntar kayak om lagi bau Gak bau aja Dilalerin kamu Iya kan Gini om punya tebak-tebakan Jauhan mana Bulan Sama rumah kamu Jauhan bulan loh om Enggak Salah Kok salah Jauhan rumah kamu Kok rumah sih om Sekarang gini om tanya Bulan aja dari sini keliatan Turbulan Coba kalau rumah kamu Mana keliatan Kalingan Iya kan Iya om Yesterday Makasih ya om coklatnya Iya sama-sama Rick Toprak Toprak Tidak gitu-gitu juga Rick Biasa aja Toprak Toprak Nah itu bisa Toprak Toprak Terus om terus Oke Malah markir Ini kan gerobak Luar kendaraan Ya udah Sekarang Eric pulang Ya Tapi om Kenapa Yang penting Eric Jangan nakal lagi Jangan bikin bapak kesel Ya Eric Bapak itu Bukannya jahat Justru Sayang om Eric Yang penting Lu tahu Ini bang Ngomong-ngomong Emang abang gak nyelawat Rumahnya Rano Ini gue mau Kesono Cepetan Tak berkubur Yaudah Yaudah Gul Apa Gue nitip gerobak gue ya Buju busrak Enak aja Tengok sebuah penumpang gimana Yaudah tinggal aja Gak apa-apa Lah kok udah beli Ya lu layanin kek Lembes sama sih bang Kayak belum makan Ya Yaudah dah Terima kasih Iya Iya bang Ujung busrak Hati-hati Jalan Namun baik sih Kesandung dah Erick Erick Tidak mau kamu cepet tinggalin om Erick Bangun Erick Bangun Erick 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 Ustaz Astaghfirullahaladzim Kenapa badan Erick Jadi banyak luka lebamnya gini Luka-luka ini Sepertinya Saya pernah lihat Maksudente Tanah Hei Lu ngapasih Hei Gini cepetan Gapain lu Hei Tano Lu tuh bapaknya Lu harus mandiin anak lu Kagak Nih 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 Astaghfirullahaladzim Apa-apa sih lu? Bang Rano Wah lu paling panuh Rani Eh Rano Emang aneh yang suruh Bisma untuk jemput Ente Sebab yang lebih Abdul memandikan jenazah ini Adalah kerabat terdekat Yaitu Ente sebagai bapaknya Cuma bapak tiri Pak Ustad Kalau Pak Ustad kagak mau mandiin dia Saya bisa cari orang kok Untuk mandiinnya Hah Pak Ustad Astaghfirullahaladzim Udah deh Mandiin Saya banyak kerjaan Pak Ustad Eh Rano Mandiin nih bocah Anak lu Wah Udah gapapa Bang Bisma Biar kita aja mandiin ya Pak Ustadz ya Iya iya Hei Pak Ustadz Pak Ustadz Pak Ustadz Biar saya yang mandiin Karena saya termasuk orang dekat Biar saya yang mandiin Karena saya termasuk orang dekat Eh Eh Ya Pak Ustadz Gak apa-apa kan Kok bisa ngomong seperti itu Bang 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 Ustadz Yaudah, Bu Ustadz, kita mulai pemandiannya. Yaudah, ayo kita urus sekarang, Bang. Yuk, Bambis, Bang. Lagi Bang, cepet pergi Bang. Ayo, lagi. Aduh. Lagi Bang. Astagfirullahaladzim. Aduh, Pak Ustadz. Saya nyira dah. Berat pisan. Iya, Pak Ustadz. Berat. Ustadz, Ustadz. Nih, alasan aja. Giliran ganggu orang aja. Paling doyan. Gagang apa lagi teriak. Toprak kok. Giliran ngangkat jenajah nggak bisa. Bertiga nggak bisa juga. Lah Bang, emang berat. Coba sendiri, Pak Ustadz. Angkat begitu aja. Niat. Bisa. Bisa aja ngelitikin orang. Jadi gimana, Pak Ustadz? Ya. Jujur, Rani masih bingung, Dam. Kenapa anak kecil jenazahnya bisa berat banget. Pak Ustadz, kemungkinan besar almarhum Eric hanya ingin diangkat oleh bapaknya. Ya. Ya itu Bang Rano. Coba, Ran. Ente yang ngangkat jenazahnya. Kapan lagi? Ya gitu dong. Angkat. Alhamdulillah tuh. Kan? Alhamdulillah. 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 Ganteng. Ganteng juga ya. 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 Barano. Eh. Ganteng juga ya. Sudah. Udah anges. Udah, Pak Ustadz. Alhamdulillah, Alamin. Ya udah kalau gitu sekarang kita doakan supaya almarhum diterima di sisi Allah. wasallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sabihi wa salim bisir wa baraka'al Fatiha alai rabbi ala amin jaga motor aku pengen doain untuk eric pak doain biar sampe aku tinggal dulu ya karena aku ada kesibukan lagi duduk situ eric semoga kamu tenang disana ya surga tempat kamu murid om hanya bisa mengirimkan doa untuk murid assalamualaikum mudah-mudahan setelah kejadian ini gak akan ada lagi pembunuhan di kampung kita amin iya dam yang penting pembunuhnya cepet udah ketangkep dam iya betul itu bang mas kok ada pojisi selamat siang selamat siang pak selamat siang pak apa betul disini ada yang bernama bapak daos ha emangnya ada apa pak kami dari kepolisian didugaskan untuk menangkap bapak daos atas jugaan keterlibatan pembunuhan eric utomo ha pak ya bener terus pak pak saya saya gak merasa membunuh pak maaf pak atas dasar apa bapak menangkap daos pak begini pak dengan bantuan anjing pelaca di tkp kami menemukan kemeja milih bapak daos dengan noda darah milih eric ya bener pak itu baju saya tapi demi allah pak te set enggak menolongin saya gak merasa membunuh pak iya pak pak ini gak mungkin pak gak mungkin saya tau banget sama si daos pak jangankan bunuh orang bunuh kecuo aja dia gak berani pak iya pak betulan pak alah lebih sering mangel sama kita ya iya pengen ketoprak jago dia iya sumpah saya bukan pembunuhnya sumpah beneran tolongin saya te sumpah sumpah tinggal samus lo gak lu lu cuman gara-gara duit dia colong duit lu 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 munuh lu manusia teman lu yang sabar bapak jangan main hakim sendiri pak dia udah ngebunuh anak saya pak ini negara hukum pak biar hukum yang menyelesaikannya pak sumpah Tunggu Mas Arno. Tunggu Pak! Tunggu dia! Berblock suingnya ke pejaran! Amin! Amin! Tapi Allah saya nggak bersalah! Eh Jas! Sate... Tolongin saya! RT! RTE! Saya tahu, bukan kamu yang bunuh, saya tahu. Kamu nggak mungkin, kamu nggak mungkin melakukan itu. Iya, bukanlah, T. Bukanlah, T. Saya akan buktikan kalau bukan kamu yang bunuhnya. T, makasih, T. Doain saya, T. T... 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 Sekarang, nggak akan ada yang curiga sama gue. Gue bebas, gue aman. Rasain itu si Daus. Dia pasti akan membusuk bicara. Wih... Wah, lumayan juga nih duit. Ntar malam, bisa gue gunain buat foya-foya. Buat seneng-seneng. Hehehe... Hehehe... Sekarang, lu nggak akan pisah nyusahin gue lagi. Sekarang, lu nggak akan pisah nyusahin gue lagi. Hehehe... Rasain, lu. Rasain, lu. Rasain, lu. Rasain, lu. Hehehe... Jujur. Aneh nggak yakin kalau Daus terlibat pembunuhan Erick. Saya juga nggak yakin, Pak Ustadz. Daus itu memang tampaknya kayak penjahat. Tapi hati itu baik banget, Pak Ustadz. Tapi... Nggak mungkinlah dia jadi pembunuh. Apalagi bunuh anak kecil. Aduh... Terus bagaimana caranya supaya kita... Membebaskan bank Daus? Pengacara, Dam. Aku yakin... Kalau emang bank Daus itu nggak bersalah... Bank Daus pasti bisa dikeluarin, Dam. Tapi kan... Bayar pengacara itu mahal, Kak. Dari mana duitnya kita sewa pengacara? Kalau masalah keuangan tak usah repot. Mau 100 juta, 200 juta. Biar bank Bopak nanti yang ngurus. Ini aja recihannya dikantung lebih dari 300 juta. Gimana bawanya? Tante Sinta, Dam. Dia itu pengecara handal. Dia itu sering bantuin kasus-kasus hukum Papa aku. Maksud kamu Sinta Setiawan? Pengecara terkenal yang suka ada di TV-TV? Iya. Dia itu kuasa hukum Papa aku. Alhamdulillah. Dengan begini, Daus bisa cepat-cepat dibebaskan. Amin. Amin, Ya Allah. Silahkan diminum dulu nih, minumnya, Pak Ustadz. Mente kenapa sih, Pak? Ini, Ustadz. Pak RT nginjek kamu. Kita jangan banyak bercanda. Kita ini lagi ngebahas yang penting. Iya, Pak Ustadz. Nasib si Daus ini ada di ujung tanduk. Shhh. Iya, berhati-hati. Siapa yang suruh berani lawan gue? Gue ini orang paling kuat. Jadi aku mau melihat itu cege-hati. Aku ketika ini. Aku kalau ngelilah. Kau tira-hati-hati. Kau tira-hayat. Dia nanya sama ya. Dia nanya sama yang sama. Dia nanya sama. Dia nanya sama yang sama. Dia nanya sama ya. Dia nanya sama. Siapa yang berani nyirap gue? Keluar lo! Keluar! Mau cari mati lo sama gue! Keluar! Keluar! Hei! Ini sendal si HP. Ini kayak sendal si Eric. Tapi kenapa bisa ada di sini? Hei! Lu jangan main-main sama gue deh. Keluar lo kalau berani sama gue. Keluar! Gak mungkin. Gak mungkin. Eric udah mati. Dia udah mati. Gak mungkin dia hidup lagi. Gak mungkin dia hidup lagi. Mungkin gue masih mabok kali ya. Jadi gue ngeliat yang enggak-enggak. Eric! Salam! Salam! Maaf! Maafin aku ya, Kania. Aku baru nganterin kamu pulang udah 2 jam segini. Papa Mama kamu pasti marah nih sama aku. Gak apa-apa, Adam. Tadi kan aku udah telfon sama papa dan mereka ngerti kok. Yang bener. Adam, kok kayak ada suara orang teriak ya? Itu sepertinya suara Bang Rano kan ya? Bang Rano! Astaga, jubang-jubang Rano. Adam ini kenapa, Adam? Gak tau kan ya. Pingsar kayaknya. Bang. Mas Malik. Astaga, Najib. Ada apa, ada apa nih? Saya nggak tau P.R.T. Kalau saya kesini sama kandi, udah pingsar. Mas Arano? Mas! 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 Mas, kenapa mas? P.R.T. Iya. Iya, saya panggil. Mas. Mas, 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 mas. Tenang mas. Mas, mas, tenang mas. Ada apa? Ada setan P.R.T. Ada setan? Mana setan? Mana setan? Setan di rumah saya P.R.T. Setan itu mau bunuh saya P.R.T. Mas, continu lah... Mas, mas Tanah masuk. Mano habis minum Allah kok nonton tadi? Gak! Gue ga mabuk! Bener Mbak Etel... Mas kenapa mas? Mas Tanah! Nik? Ganiah, ayo Ganiah Erick! 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 Kemana dia? Erick! Om Daus gak jahat. Apa maksudnya? Mas Adam. Kita harus segera menolong Bang Daus. Sisa makin yakin kalau Bang Daus itu bukan kelakunya. Kok kamu yakin banget? Memangnya kamu punya bukti kalau Bang Daus tidak bersalah? Terus kenapa kamu ngomong seperti itu? Semalam Erick datengin Sista mas. Terus dia tuh kayak ngasal Sista kalau Bang Daus gak bersalah. Dia seakan-akan nulis Bang Daus bukan orang jahat. Berarti pembunuhnya bukan Bang Daus mas. Sista, kalau kita ingin membebaskan Bang Daus, Kita harus punya bukti yang kuat. Polisi gak akan langsung percaya sama cerita kamu begitu aja. Bisa-bisa kamu disangkanya ngarang cerita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma? Bang. Sista. Kalian udah denger belum? Rano jatuh. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Terus gimana keadaannya ma? Untungnya sih masih selamat. Warga bawa ke rumahnya udah nih sekarang. Pasti gara-gara kejadian semalam. Emang kenapa mas? Semalam itu kayaknya Bang Rano abis mabok mah sis. Terus dia teriak-teriakan ketakutan. Teriak-teriak setan lagi. Tuh kan mas, mungkin aja ini ada hubungannya sama hantu Erik. Bisa aja Bang Rano diteror sama dia. Kok bisa sis? Kan Bang Rano bapaknya Erik. Ya Allah mas. Bisa aja dia yang ngebunuh Erik. Makanya dia terus-terusan diteror. Kamu kok ngomongnya kayak gitu sih sis? Kalo didengar orang ntar dikira fitnah lho. Mas Adam. Mas Adam inget gak kejadian yang waktu dikuburan? Jenazahnya Erik itu berat banget kan? Dan cuma Bang Rano yang bisa ngangkat jenazahnya. Ya mungkin Allah mau ngastel kita kalo Bang Rano itu adalah pembunuhnya Erik. Bang Rano sih terkenal temperamen. Bisa jadi... Luka-luka yang ada di badannya Erik itu... Itu akibat perbuatannya Bang Rano. Mas Adam sama Kania pernah liat luka-luka itu sebelum kejadian pembunuhan ini. Astagfirullahaladzim, sebentar, sebentar, sebentar. Kenapa Dam? Kok berhenti? Ya Allah Kania, handphone aku ketinggalan lagi. Ya ampun Adam, coba dicek dulu siapa tau lupa di kantong tuh. Enggak beneran. Kayaknya di meja kerja. Kania kalo pulang dulu sebentar gak apa-apa kan? Ya... Adam... Ya Allah... Woi... Ya Allah... Ya Allah... Eh Rik... Rik... Kamu gak apa-apa? Mana yang sakit sayang? Astagfirullahaladzim... Rik... Ini tangan kamu kenapa? Muka kamu pucat, kamu sakit ya? Loh... 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 Nick! Ini kayaknya duitnya Erik deh. Kasian, Erik. Erik tuh siapa sih? Anak tirinya Bang Rano. Ibu kandungnya kabur ninggalin dia. Akhirnya sekarang terpaksa tinggal sama bapak tirinya. Ya Allah... Kasian banget. Kan ya? Kita balikin uangnya yuk, Kasian. Yuk... Loh kemana ini duit gue ya? Loh pasti udah jajanin tuh. Ya kan? Apun, Pak. Hah? Duitnya hilang, Pak. Loh pasti boong. Loh itu precis kayak nyokap lo. Tukang boong. Gak, Pak. Cepat lo balikin gak? Duitnya hilang, Pak. Boong lo. Bang. Ada apaan lagi sih Bang? Tiap. Ada apa tuh? Ya Allah... Ya Allah... Bapak-bapak, ibu-ibu. Ada apa ini Rana Rame? Kau tuh dari tari terk-terk ngulu. Oh. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Pisa. Loh selamat itu, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, Bang Rano kenapa? Dia kejepit jendela dan kayaknya pulang pinggungnya retak, cukup parah. Ya Allah... Mbak Ustadz kenapa gak dibawa ke rumah sakit aja? Udah dah, tapi Mas Manu yang gak mau Istighfar! Rano, istighfar! Astagfirullah! 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 Barangin! Barangin! Siapa yang harus pergi, Bang Rano? Bang Rano! Barangin! Arik akan terus meneror Bang Rano jika Bang Rano tidak dicara yang sebenarnya! Bang Rano sekarang harus berkata jujur! Ceritakan semuanya! Sisa kamu kenapa sih? Bang Rano mau dikejar terus-menerus terasa bersalah! Aaaaah! Ampun! Pak! Ampun, Pak! Jangan pukulin Arik lagi! Astagfirullahaladzim, Ustadz! Bapakannya jadi kayak oleh diri kita! Bang Rano! Bang Rano harus cerita sekarang! Kalau Bang Rano gak mau diteror sama Eric terus-menerus! Ya! Gue yang bersalah! Gue yang bersalah! Gue yang udah bunuh Eric! Astagfirullahaladzim! Gue juga yang udah fitnah daus! Heheheheh! Gue sakit hati! Sama ibunya Eric! Dia udah tega ninggalin gue! Kasih beban hidup gue! Ngalin anaknya sama gue! Hae! Ahpun, pak! Eh! Diam! Capa pun! Lo diam di sini! Ahpun, pak! Jangan berani keluar! Kalau lo berani keluar! Gue tambah ke malu! Bertinggal! Bayang! Pak! Pak! Berhubung! Pak! Pak! Pak, pak.... Pak.... Pak..... Pak, pak.... Iya, sama-sama. Rick, kamu habis diomelin sama bapak kamu lagi ya? Makannya pelan-pelan, ntar keselek. Udah, kamu makan aja terus, habisin ya. Tenang, om gak akan bilang sama bapak kamu. Udah, makan. Tersakit lagi. Om mau. Udah kenyang. Ya Allah. Mas, bantu Bang Rami. Ustaz, apa gak sebagai kita panggilin dokter aja, Pak Ustaz? Ustaz. 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 Ustaz, Bang Rami. Kayaknya, Rano sedang menghadapi Sakratul Maud. Rano, ikuti Nani. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji. Inna lillahi wa inna ilaihi roji. Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Walhamdulillahi robbilalamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alhamdulillahi robbilalamin. Malik yamuddin. Iyakana budaya kena suzain. Iyidina suratul mustaakundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tak? Yuk. Astaghfirullahaladzim. 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 Pak Ustaz, apa yang terjadi ini Pak Ustaz? Kenapa bisa sepertinya nih? Kok ada apinya? Wallahu alamdan. Hanya Allah yang tahu. Mungkin Allah sedang menunjukkan kebesarannya kepada kita. Mungkin ini azab dari Allah. Karena semasa hidupnya dia suka menyiksa anaknya. Dan membuat fitnah. Semoga ini menjadikan pelajaran buat kita semua ya Pak RT. Ya. Agar tidak berbuat seperti apa yang dilakukan Bang Rano. Ok. Muda. Selamat datang kembali, Daus. Selamat datang kembali, Daus. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali. Tidak ada yang ketopkan. Tidak ada yang ketopkan. Ketopkan. Sukses ya. Santai, santai. Terima kasih. Ya sudah, ya sudah. Ya sudah, ya sudah. Boleh, boleh. Baiklah. Luatnya. Selan, selan. Semuanya selan. Waktu dan tempat. Kita persetankan. Kita persilahkan untuk Daus. Bicara. The one, that one. You have it. Jumlahkan loh. Sama-sama-sama-sama. Biarkan dia mengucapkan sepatah dua kata. Ya sudah, ya. Sekarang kalau kita tenang, Tak usah bersedih hari ini. Gimana kalau kita dengarkan. Kita merayakan. Ini yang saya kangen dari sini. Baiklah. Kita merayakan yuk. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah. One, two, three, four. Ready! Ta-ta-e! 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 Wuh-uh! Ya. 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 Ta-ta-e! Ya. Eh. Ya. Ya. Terima kasih.